2002 itu titik balik saya sebetulnya. 2001 atau 2002 seantara itu. Karena 2001 itu harusnya saya keluar dari gigi. Dan saya udah merencanakan diem-diem untuk pindah ke Amerika. John Flussianti mau memberi, dalam tanda kutip ini ya, memberikan lagunya untuk di Mahandini. Waktu itu gimana sih prosesnya? Proses sama John itu sebetulnya dari 2013 ya ketika saya ketemu. Terus dia biasanya disana kan ketemu aja segitu. Belum tentu orang inget lagi kan gitu. Tiba-tiba waktu ketemu dia sangat ngebahas album Suryana Maskar gitu. Oh denger gitu? Ya justru dia mau ketemu karena dia dikasih album Suryana Maskar. Jadi yang mempertemukan saya itu namanya Barry Cleveland. Oke. Barry Cleveland itu adalah senior editornya Gitar Player Magazine. Wow. Dulu. Intro SINDUSCOOPE Halo. Balik lagi bareng gue Sindwal Pito di Sindu Scoop. Pada episode hari ini, kali ini, kami menyambangi Mas Dewa Bujana. Jadi salah satu alasan beliau pantas untuk kami arsipkannya, kita semua tahu kiprah beliau sangat-sangat banyak dan meninggalkan legasi yang cukup dalam di industri musik Indonesia. Dan terakhir kali, tahun lalu ya? Rekamannya 2018 awal. Oke, jadi album Mandini ini memperkuat alasan kami menyambangi beliau. Jadi mungkin ini adalah salah satu album paling bersejarah buat Indonesia, bisa dibilang mungkin dalam 50 tahun terakhir bahkan mungkin ketika Bli Dewa bisa menggabungkan nama-nama besar dalam satu album. Bayangkan di album ini ada Jordan Routes dari Dream Theater, kemudian ada Mohini Day, basis jazz yang sangat terkenal sekarang ya. Depir di semua festival besar jazz dunia, hadir gitu Mohini Day dan kemudian ada juga Marco Meineman, ini kalau nggak salah sempat audisi juga sebagai drumernya Dream Theater ya? Dream Theater, iya iya. Oke, kemudian dan yang paling spesial menurut saya adalah kesediaan John Frusciante untuk rekaman di album ini, luar biasa banget. Seorang musisi Indonesia membawa level musik ke tingkat dunia yang bukan hanya sembarang kolaborasi gitu, tapi akhirnya bisa membuat album yang luar biasa dan isinya sangat-sangat bagus semua. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan Bli Dewa Bujana, selamat datang Bli di Sinduscoop. Terima kasih atas kesediaan. Terharu saya. Saya yang terharu akhirnya bisa ketemu idola gitu. Di samping soal ini sebelum, sorry nih agak banyak ngomongnya sebelum kita ngobrol lagi, di samping beliau berkiprah banyak sekali di luar negeri, yang membuat saya makin yakin beliau adalah seorang musisi sejati adalah ketika merilis album dari berbagai latar belakang religi yang ada di Indonesia gitu. Punya album Buddha, punya album religi Kristiani, religi Islami dan ya itulah kita gitu melebur lewat musik gitu tanpa mengkotak-kotakan dan luar biasa sekali. Oke Bli, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Saya keluarin contekan dulu ya, udah nyusun panjang nih. Kan baru aja merilis single ya, Kemalasana. Jadi ini menarik juga kalau Bli Dewa Bujana buat album atau buat single tuh kata-katanya unik gitu. Bisa dijelaskan mungkin Kemalasana. Iya, banyak yang bilang gitu. Pengen mencoba satu nama atau ya ungkapan ya, yang membuat orang juga bertanya juga ya. Karena kalau kita sebuah judul cuman judulnya misalnya cinta gitu orang udah tau artinya kan. Umum banget. Iya, tapi bukan mencari-cari juga. Cuman memang dibuat. Iya. Maksudnya mencari kata-katanya iya. Kebetulan kayak misalnya album Dawai in Paradise gitu. Oke. Itu adalah gabungan dua bahasa. Terus Zen Tuari gitu kan. Dari Zen dan Santuari. Zen dan Santuari. Jadi Zen Tuari. Mudah-mudahan itu jadi kata baru ya. Karena ya semuanya sih saya daftarkan akhirnya. Termasuk juga Mahandini. Dari Maha dan Nandini. Oke. Belum ada yang pakai waktu itu ya. Jadi sebuah nama baru jadinya. Nah kalau kali ini kenapa bikin single? Karena selama ini kan bikin album, keluar album. Kadang-kadang bikin album itu waktu digitalnya orang memilihnya bingung ya. Oke. Jadi ah coba single aja deh biar konsentrasi satu single. Bulan depan single lagi. Single lagi nanti keluar album. Jadi orang ketemu fisiknya kan. Oke. Ketemu Sidi atau vinilnya gitu. Nah kenapa judulnya Kemalasana. Tadinya ya memang sama seperti tadi. Penggabungan dua kata dari... Sebetulnya Kemala. Kemala itu kan sesuatu yang indah. Terus dan Asana itu dari Asana. Asana itu posisi. Sikap-sikap awal gitu gitu. Jadi Kemalasana sikap yang indah. Posisi yang indah gitu. Ya karena datangnya dari sebuah lagu. Lagu datangnya dari satu situasi munculnya ya. Semua memberi inspirasi. Sebetulnya situasi pandemi ini sangat menginspirasi kalau buat saya. Walaupun memang kondisi susah ya. Pastinya kondisi susah. Tapi pada saat kondisi susah itu kita kan akhirnya harus memilih kemana kita. Kita bisa ke kanan, ke kiri atau ke selatan kemana. Ya disitulah tempat kita. Dan menurut saya kalau saya pribadi saya menemukan keluarga itu nomor satu akhirnya kan. Ya memang harusnya begitu. Jadi ambil positifnya banget dan terus tetap bisa berkarya yang banyak. Dan walaupun dengan kondisi yang sulit. Tidak bisa kerja misalnya sekarang. Akhirnya ya kita menemukan satu tempat yang indah itu kan macam-macam. Nah jadi itu memberi inspirasi saya untuk membuat satu karya yang jadinya seperti ini. Kenapa saya beri nama Kemalasana yaitu tempat yang sebetulnya sikap atau tempat yang indah. Dan akhirnya perjalanan itu nyambung semuanya. Seperti kemarin saya melakukan perjalanan ke lawu, naik gunung. Itu juga tidak disengaja semua akhirnya terkait. Kalau mungkin dilihat di klipnya nanti itu pengambilan gambarnya ada yang di lawu. Dan di lawu itu ada satu tempat yang kayak Hargo Dalem adalah tempat Moksa Prabu Brawijaya. Moksa Prabu Brawijaya menemukan tempatnya disitu. Mungkin beliau menurut saya itu adalah Kemalasana gitu. Menurut saya itu adalah tempat merenung beliau disana. Dan saya juga menemukan banyak hal disana gitu. Seperti itu semua. Jadi instrumental itu kan begitu. Bisa ditafsirkan macam-macam. Setiap orang kalau belum tahu judulnya ini apa ya maksudnya. Mungkin aja bisa bahwa ini lagu cinta bisa aja. Tapi ternyata oh ini tentang beda gitu interpretasinya gitu. Nah satu hal yang saya sangat kagumi dari Bli Dewa Bujana adalah ketika Bli melontarkan sebuah pernyataan bahwa setiap karya itu menemukan jalannya sendiri-sendiri gitu. Dalam artian mungkin kita bisa merespons itu sebagai kebetulan sebagai berkah atau sebagai takdir gitu. Dan kita bisa lihat di semua karya-karya Bli ada yang bersama macem-macem lah musisi dari seluruh dunia gitu. Dan di Kemalasana ini jalannya kemana nih Bli? Maksudnya akhirnya menemukan kolaborasi dengan siapa mungkin nanti atau konsep ke album yang akan datang? Justru konsep albumnya sudah ketemu. Judulnya itu Naurora. Naurora saya ambil dari dua kata lagi. Kondisi ini akhirnya akan menemukan tempat baru nantinya kan. Bahwa kita harus semua sabar, belajar sabar terutama dan harus positif semuanya ke depan. Mungkin ini adalah alam pengen istirahat dulu dan nantinya akan ketemu Aurora yang baru yaitu New Aurora. Daripada saya tulis New Aurora panjang kan? Naurora aja. Saya beri judul itu. Lagunya yang Naurora nanti akan terakhir singlenya waktu albumnya keluar. Nah untuk menuju sana saya mengeluarkan single pertama kenapa saya pilih Kemalasana karena kayaknya lebih dramatis lagu ini untuk situasi sekarang. Kan kita bingung sekarang banyak yang ya di setiap tempat beda-beda. Orang mau kerja nggak bisa, orang mau ini. Ya seperti itu saya rasa ini lagunya nggak terlalu sulit. Harusnya setiap orang punya bisa menginterpretasikan sendiri-sendiri gitu. Kolaboratornya yang di albumnya? Drumernya Simon Phillips. Terus.. Toto ya? Iya bekas Toto. Mantan drummer Toto. Tapi dia dulu kan drumernya The Who, Jeff Beck, Mick Jagger waktu ke Jakarta yang drumernya dia. Iya dia sesion player dari tahun 70an. Dan memang orang lama dan menurut saya tune drumnya itu luar biasa. Sangat kuat. Terus basisnya namanya Carlitos Del Puerto itu basisnya Cicoria, Herbie Hancock. Terus trio jadi konsepnya. Trio, yang ini trio. Oke. Itu gimana akhirnya bisa ketemu orang-orang itu? Ya biasanya saya merasa senang kalau bisa ketemu dan rekaman live bareng. Oke. Tapi karena pandemi ini dari Maret, saya kirim data mulai bulan Juli kayaknya ya, apa Agustus. Ya rekaman jarak jauh kirim data aja. Ya kontak mereka untuk misi dan bikin videonya gitu akhirnya. Ya ini jalan.. ya ini.. new normal mungkin. Tapi sebelumnya memang sudah kenal atau? Belum-belum kenal. Khusus proyek ini? Khusus ini. Mungkin bisa lebih detail lagi, Bli. Awalnya kenapa memilih tadi Simon dan terus apa yang pertama kali Bli lontarkan di email mungkin? Ya. Biasanya saya dalam penggarapan sebuah album saya selalu memilih drummer pertama. Karena drummer itu buat saya fondasi kan. Oke. Kayak bangunan adalah fondasi dulu yang dibangun. Oke. Kalau sudah ada drum. Drum, suara drum kita baru bisa bergerak gitu. Kecuali memang lagunya tanpa drum. Jadi karena dari awal saya udah ada Peter Horskine, Vy Nicolaita, Antonio Sanchez, Jack Di Jonet, Marco, Gary Husband. Itu kan nama-nama drummer kalau disebut itu nama-nama yang sangat kuat. Kayaknya Simon Phillips ini harus ada nih. Melengkapi perjalanan drummer di album. Buat kurikulum saya. Ya mungkin, ya paling tidak mungkin saya walaupun apa, ya di Indonesia orang jadi kenal bahwa saya musisi yang pernah rekaman paling banyak drummer. Ya buat saya udah bangga gitu. Ya selalu saya caranya dengan apa adanya. Saya bilang saya pengen rekaman dan saya dulu rekaman dengan ini, ini, ini. Dan mereka biasanya respon bagus gitu. Karena saya udah ada referensi sebelumnya kan. Oke. Dengan bahasa yang sederhana aja gitu. Oke. Tapi di awal-awal menjelaskan konsep albumnya seperti ini atau hanya sebatas? Dia biasanya oke, saya oke terlibat boleh kirim nggak lagunya kira-kira seperti apa. Saya kirim demonya. Lagu yang akan direkam. Terus dia biasanya langsung komen, oke. Wah, ya dia seneng gitu. Ini kan tapi memilih Simon ini kan agak unik. Karena kan dilihat dari latar belakangnya lumayan agak rock dan blues gitu kan. Ya. Maksudnya dari kurikulumnya dia gitu. Kenapa, Bli? Ya, saya sebetulnya memang nggak harus disebut musisi jazz saya tuh. Mungkin karena saya dulu terlahirnya tahun bermusik di tujuh puluhan sekian mulai waktu SMP SMA. Dunianya kan jazz fusion gitu. Terus bergerak di grup-grup jazz gitu dipikir saya pemain jazz. Padahal saya sebenarnya kan suka pop, sangat suka musik pop. Kalau saya nggak suka pop nggak mungkin saya ada gigi gitu. Jadi bukan suatu paksaan saya main di gigi. Karena memang saya sangat, semua buat saya ideal. Jadi saya malah nggak pengennya saya disebut musisi aja. Oke. Kalau kemarin misalnya Mahandini bilang, wah musiknya prog. Mungkin karena di situ ada Jordan dipikir. Padahal sebetulnya nggak juga. Mungkin kalau beda karena yang ngebawain Marco sama ini. Otomatis kan misalnya saya nulis satu komposisi dengan not balok gini. Notasinya misalnya notasi apa? Mahandini gitu. Kalau Mahandini tiba-tiba saya kasih ke seorang Jack the Jonet. Akan beda bunyinya kan. Ya kan bukan. Meskipun notasinya sama ya? Itu kan saya cuma ngasih notasi tanpa lu mainnya begini nggak gitu. Itu kan makanya itu namanya. Style. Saya rasa itu kolaborasi. Jadi itulah dia gitu loh. Karena sistemnya kan kita datang buat part langsung tick kan gitu. Jadi itulah namanya kolaborasi. Jadi bukan cuma karena pengen orang bule. Nggak juga. Orang bule juga. Saya lihat harus harus. Saya selalu bilang sama Leonardo ya label yang di Amerika. Dia selalu bilang kamu rekaman sama si ini sini sini aja. Nggak saya rekaman harus nama besar. Saya bilang gitu. Kalau nggak ngapain sih kalau bule nggak kita kenal apa poinnya buat saya gitu. Karena saya kan bisa paling nggak masuk komunitas dia atau saya banyak bisa belajar dari mereka gitu. Itu yang utama sih gitu. Ini gila nih beneran nih. Bayangin. Bli Dewa Bujana itu yang terakhir deh album Mahandini gitu. Yang ketemu langsung ya kan. Kalau yang sekarang mungkin virtual gitu ya. Bli Dewa datang ke Amerika gitu di Pasadena. Ini di... Di LA ini studio. LA? Kemudian... Studio City. Di studio ada Mohinide, ada Jordan Roots. Karena mereka juga nggak punya banyak waktu gitu ya. Bli Dewa kesana. Ketemu latihan sekali dua kali ya. Langsung take. Gila. Jadi dari... Dan itu live ya. Iya, iya live. Makanya itu... Itu yang kayak gila sih. Saya nggak kebayang itu proses kreatif gimana sih Bli. Maksudnya apakah Bli nulis not balok. Kalau lagi senggang gitu atau... Enggak. Saya biasanya menyanyikan lagu itu semua saya nyanyikan dalam senandung. Mulut berarti? Iya mulut. Atau dengan gitar. Kayak mungkin kalau lagu Mahandini dari petikan gitar. Oke. Gitu kan ambil gitu. Terus... Tapi lagunya biasanya saya selalu nyanyikan. Nyanyikan terus baru dimainkan. Baru saya tulis. Gitu. Nah prosesnya banyak seperti itu. Tapi ada juga yang prosesnya dengan tulisan langsung ada. Oh gitu ya. Karena saya... Sekarang mungkin saya nggak ngalamin. Waktu kita bisa sering main kemarin gigi kemana. Saya di pesawat tuh paling... Paling tenang untuk nulis. Nulis not balok paling tenang. Karena dua jam di pesawat tuh nggak ngapa-ngapain. Nulis not balok tanpa ada instrumen ya? Berarti membayangkan... Iya. Kan di situ seninya malah... Banyak hal yang didapet. Kayak beberapa lagu saya ciptain tanpa alat ada. Gitu. Kayak di situ. Dan... Kayak lagu... Waktu rekaman Suryana Maskar ada judulnya Kalinga. Itu asli tanpa alat yang rekaman sama Vinny Kolaita. Itu... Akhirnya saya bingung juga jelasinya. Ini gimana ya bagian ini. Akhirnya saya bilang bagian ini free. Bagian ini... Udah. Ya udah. Tapi kalo bikin sebuah lagu termasuk part-part drumnya kayak misalkan... Gak bikin sih. Gak bikin sih. Gak bikin. Kayak kemarin ke Mahandini misalkan. Itu... Bli hanya menyediakan notasi lagu secara umum. Notasi piano aja. Global. Oke. Notasi chord sama mungkin ada rhythm seperti apa. Oh itu. Tapi tidak drum. Kan kalo nggak dia... Mainnya ngikut saya juga kan. Pengennya memang bebas. Bebas ya. Bassnya juga kadang-kadang... Line bassnya... Gak saya tulis. Cuman chord aja. Apa respons musisi-musisi barat yang mendengar notasi? Karena kalo nggak salah saya pernah nonton dokumenternya gitu. Si Jordan Roots pun kewalahan ya. Sempet kayak melihat... Project Mahandini gitu. Ya mereka... Mereka mungkin bukan kewalahan ya. Mereka merasa... Ya live dalam sehari tujuh lagu. Jadi buat dia terlalu banyak... Tight ya. Terlalu tight waktunya dan nggak boleh salah dia bilang. Karena kalo salah kita harus ulang dari depan. Dan bareng-bareng. Iya. Jadi kurang santai kerjanya. Tapi ya hasilnya seperti itu. Ya... Buat saya sih... Apapun yang dikerjakan atau saya kerjakan. Buat saya... Itu maksimal aja. Karena memang kemampuan saya... Misalnya saya... Oh kenapa di lagu ini kurang gimana? Ya itu udah maksimal yang saya punya. Dan pada momentum itu ya? Iya. Karena nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang bener. Saya pernah coba... Saya tutup gitarnya. Pas pulang ke Indonesia. Saya coba tutup. Saya isi. Malah nggak enak nyari. Malah dibikin-bikin gitu. Nah... Ini... Saya beneran deh. Saya speechless juga ya gitu ya. Beli Dewa Bujana ke US. Belum pandemi ini. Setahun dua kali ke Amerika. Untuk rekaman. Dan beliau masih jalan sama gigi gitu. Betapa produktifnya seorang Dewa Bujana gitu. Dan... Itu... Proses menulis lagu itu setiap hari itu gimana? Atau stok udah sebanyak itu gitu? Saya nggak banyak sebetulnya. Biasanya kayak rekaman Januari. Saya biasanya mulai... Oktober itu biasanya saya... Aduh rekaman sama... Nah kayak Ma Andini ini saya kerja mulai Oktober. Saya lagi tur di UK waktu itu sama... Jimmy Eslip. Sebulan waktu itu. Sama Nicholas Meyer. Terus saya kontak-kontakan... Sama Jordan. Bisa nggak rekaman gini. Terus akhirnya ketemu di Jogja. Jogja Rokarta itu yang suka main ya? Tapi Oktober itu... Menuju November... Baru... Baru oke. Nah sebulan dua bulan itu saya kerja full. Bikin komposisi. Di rumah begitu terus? Iya. Nulis. Ya itu tadi di pesawat, di rumah, di latihan gitu. Memang... Kayak... Jadi kayak deadline. Karena Januari saya harus berangkat. Harus selesai. Nah kalau sekarang karena pandemi ini kosong. Banyakan santai kerjanya saya. Gitu. Bahkan... Lebih banyak lagu tapi... Lebih selektif milihnya. Oh ini nggak cocok buat dia. Nggak jadi gitu. Oke. Beli nih. Mohon maaf sebelumnya nih. Orang bilang golden age-nya musisi. Itu umur 20-an. Tapi Beli Dewa sampai usia sekarang tetap produktif gitu. Nah gimana Beli Dewa melihat... Beli Dewa sendiri di masa 20-an, 30-an mungkin. Dan di masa sekarang. Itu... Ada nggak sih progresi karya? Atau seperti apa maknanya? Mungkin? Saya... Mumpung ngebahas soal... Apa... Umur 20 golden age atau apa gitu. Saya pernah bahas juga ini. Pernah saya utarakan. Sekitar umur 25 ya. Saya waktu itu rekaman sama Spirit Band. Saya diwawancara dengan... Seorang musisi yang... Saya sangat mengidolakan. Oke. Tapi dia jadi penulis di majalah mode. Namanya Almarhum ya. Kang Hari Rusli. Oh ya. Dia wawancara saya. Bayangin dia... Musisi idola saya. Ngewawancara saya gitu. Kan saya juga... Aduh gimana dia wawancara. Cuman dia ngomongnya... Itu saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Sebuah tamparan buat saya. Oke. Dia bilang gini. Kamu umur 20. Harus kreatif dan produktif. Produktif. Dia bilang. Karena nanti umur 30. Kamu udah nggak bakal bisa. Saya produktif umur... 20. 20. Itu nggak bisa lupa saya. Terngiang terus. Terngiang terus. Terngiang terus. Saya pikir. Ah dia mungkin begitu. Saya nggak. Saya gitu dalam hati waktu itu. Ya sorry. Maksudnya Kang Hari yang ngomong gitu. Karena mungkin... Beliau... Sangat produktif waktu itu. Terus mungkin... Beliau banyak pekerjaan yang beda. Kayak menulis kan udah... Nggak intens di musik jadinya. Akhirnya... Saya jawab sekarang. Saya justru lebih produktif sekarang. Daripada dulu. Umur 20. Saya dulu cuma punya. Grup spirit dan lagu. Kadang-kadang saya cuma. Dalam album. Dua lagu. Satu lagu. Nggak banyak. Kalau dibilang. Kreatif dan produktif. Kalau kreatif. Nggak tahu orang lain yang nilai. Kalau produktif. Bisa dihitung. Terus kalau. Dari umur. Hitung saya dari umur 40. Misalnya. Saya bikin album. Tahun. Apa namanya. Album pertama. Nusa Dame. Umur. Mungkin 30-an ya. Lupa saya umur berapa itu. Tahun 97. Terus. Terutama. Dari tahun. 2009 ya. 2008, 2009, 2010, 2012. Saya bikin album terus. Konsisten ya. Itu kan kalau. Itu umur saya udah. Udah mau 50. Jadi. Saya pikir kalau. Akhirnya. Semua adalah. Kepala kita nggak boleh berhenti. Otak kita. Jadi. Mungkin sama kayak. Penulis. Pelukis. Apapun. Seni. Yang. Yang. Membutuhkan. Sebuah khayalan. Di kepalanya. Nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti di sini. Ya udah berhenti. Tapi ada. Ada. Ada kayak. Semacam. Titik baliknya. Atau mungkin. Peresapan-peresapan atas. Kehidupan yang berbeda. Ketika. Waktu muda. Saya. Kalau dibilang. Mungkin. Orang. Ada bilang. Anti kemapanan. Akan lebih kreatif. Waktu saya. Dulu. Sendiri. Masih kos gitu. Harusnya kan lebih kreatif. Tapi saya malah. Waktu itu. Jadi session player. Cuma kerja. Rekaman. Main ini. Saya pikir. Malah saya. Berbuat. Berkarya. Lebih banyak. Di tahun. 2000-an. Dengan gigi. Terus. Ya tadi. Sempat nyebut. Album Rohani. Ya. Berapa itu. 13. Terus. Bikin album Buddha. Ya. Bikin buku. Saya pikir. Karena saya. Di kepala saya. Nggak boleh berhenti. Karena. Saya pernah. Berhenti. 2005 ke 2008. Saya nggak bikin album. Tapi saya bikin gigi memang. Bikin gigi. Tapi. Saya bikin buku juga. Tapi. Tapi bikin lagu nggak. Jadi kayaknya. Wah kok nggak bikin. Album ya. Ah bikin lah. Nah terus bikin terus. Gitu. Tapi teman-teman di gigi. Kalau tour berarti. Kayak udah. Atau keluar kota gitu. Udah kayak. Aduh. Ini dewa nggak tadi ganggu nih. Gitu ya. Kalau nggak bikin di kamar. Biasanya memang kita. Kalau udah di kamar. Masing-masing. Saya lebih banyak. Nulis. Lebih banyak. Ngedit. Kerja. Terutama di pesawat. Saya jarang tidur kalau di pesawat. Penerbangan-penerbangan jauh terutama ya. Penerbangan 2-3 jam tuh. Pasti berarti buat saya. Oke. Mungkin tidur sebentar. Tapi abis itu kerja. Sangat enak kerja di udara itu. Karena kayak dimensinya udah beda. Iya. Terus udah pakai headphone udah nggak gitu. Nggak terganggu. Nah tadi mumpung nyinggung soal album rohani ya. Mungkin salah satu. Ini ada yang berbeda nih. Ini hasil dari riset saya juga gitu. Ketika kita balik ke tahun 70-an. Tahun 60-an. Mungkin juga tahun 80-an. Banyak album rohani kristiani. Album rohani islam yang dibuat oleh musisi lintas agama juga. Tapi kepentingannya pada waktu itu industri. Ya maksudnya kayak Kus Plus kita bisa cek lah. Hampir ada lagu Natal, lagu apa segala macem. Nah sekarang ini mungkin ada unsur industri. Tetapi dorongan dari batin ini lebih tinggi lah gitu. Maksudnya nggak semata-mata membuat album untuk religi yang lain gitu. Misalnya untuk kepercayaan di luar kepercayaan kita. Karena sekarang produksi sudah jauh lebih gampang. Artinya kita lebih punya kehendak bebas atas kita ingin berkarya yang seperti apa. Nah tapi Bli Dewa ini cukup konsisten gitu. Menghadirkan lagu-lagu Natal, lagu Buddha, lagu islami gitu. Nah sebenernya spirit apa sih Bli yang melandasi keputusan untuk membuat itu? Kalau saya selalu bilang juga bermusik nggak mengenal agama. Oke. Dan agama itu adalah keyakinan masing-masing yang nggak perlu di... Kalau saya bilang nggak perlu dipublikasikan nanti salah ya. Tapi buat saya dalam hati aja gitu kalau buat saya. Dan paling utama adalah ketika kita bisa menghargai orang lain, ya kita akan dihargai juga. Mungkin itu hukum timbal balik aja. Oke. Dan ketika saya bisa membahagiakan orang lain, itu adalah kebahagiaan tertinggi buat saya. Misalnya saya bisa main di konser ngebuburit dengan gigi. Pesantren waktu itu. Iya. Penonton alun-alun paling nggak mereka merespon dengan baik, itu saya udah bahagia banget. Berarti kan dia senang sama apa yang ditampilkan. Iya. Nah daripada saya misalnya ngajak ribut orang gitu buat apa. Nah atau bikin kerusuhan. Iya. Itu salah satu. Dan karena kemarin terus saya banyak bekerja dengan gigi tur ngebuburit hampir 14 tahun. Saya pikir, ah saya harus bikin album Christmas. Oke. Karena saya pikir album Christmas itu kan sangat universal. Iya. Melodinya aja tanpa lirik juga udah bisa jadi. Iya bener. Nah jadi saya pikir, kebetulan akhirnya saya merasa bangga juga pernah kerja sama-sama Glenn, Almarhum ya. Di album. Ya. Dan akhirnya saya lengkapi dengan rekaman album Buddha. Iya yang in meta itu ya. Ya ini semua bagian dari, buat saya, saya bukan memberi contoh maksudnya bahwa apalagi sekarang yang ngribut-ributin agama buat apa sih gitu loh. Kayaknya kita kok jadi mundur. Iya bener. Jadi mundur. Gak tau kalau mungkin tindakan saya dianggap salah memainkan semua musik ya. Rasanya enggak deh. Mungkin kan ada yang mungkin yang enggak setuju tapi ya itulah saya. Gak apa-apa. Ekspresinya. Ya beli dewa ya. Setiap orang caranya beda-beda yang paling utama adalah daripada menyusahkan orang mudah-mudahan saya bisa bikin bahagia. Misalnya kayak mas tadi bilang denger in meta. Ya oh berarti bisa ada yang bisa ada yang dapet kesitu gitu. Itu kan seperti itu. Nah mungkin balik lagi ke salah satu pencapaian di album Mahan Dini gitu ya. Ini salah satu yang sebenarnya saya sudah sempat denger karena saya mengikuti beli dewa dari berbagai media juga wawancara. Gimana caranya ya seorang musisi Indonesia pada akhirnya duet gitu dengan John Flusyente yang mana itu ya buat saya sendiri saya look up juga gitu. Mereka dia adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa gitu. Dan menariknya John Flusyente mau memberi, dalam tanda kutip ini ya, memberikan lagunya untuk di Mahan Dini. Yang itu sangat nggak tau kalau saya melihatnya sangat-sangat gelap ya partnya John Flusyente yang dia sambil nyanyi di album Mahan Dini gitu. Nah Bli sendiri waktu itu gimana sih Bli prosesnya? Proses sama John itu sebenarnya dari 2013 ya ketika saya ketemu terus dia biasanya disana kan ketemu aja segitu. Belum tentu orang inget lagi kan gitu. Tiba-tiba waktu ketemu dia sangat ngebahas album Surya Namaskar gitu. Oh denger gitu? Ya justru dia mau ketemu karena dia dikasih album Surya Namaskar. Jadi yang mempertemukan saya itu namanya Barry Cleveland. Oke. Barry Cleveland itu adalah senior editornya Guitar Player Magazine. Wow. Dulu. Tapi dia udah 4 tahun lalu mungkin udah keluar. Dia ngasih, biasa mereka kan saling ngasih ngasih referensi. Ya tukeran-tukeran. Nah ketika dia dapet album Surya Namaskar dia bilang, dia suka banget album itu. Oke. Saya pikir mungkin basa-basi ya. Dia mau ketemu tiba-tiba dia malah ngajak ke rumahnya. Si John ini? Johnnya. Ketemunya di? Di tempat ngopi. Dia berapa blok dari rumahnya. Oke. Dia bilang, bisa nggak 15 menit ke rumah saya gitu. Itu berdua aja tuh Bli? Enggak. Sama temen, sama Leonardo. Dia sendiri. Oke. Akhirnya ke rumahnya dan, ya dia cuma pengen ngeliatin rumahnya dengan alat-alat synthesizernya gitu. Ini mungkin biar lebih jelasin juga ngebayanginnya kayaknya seru ya. Iya. Ini rumahnya kayak gimana nih, Bli? Rumah-rumah landed house atau apartemen? Rumahnya sebetulnya. Enggak. Dia rumahnya kayak di Venice gitu. Ada sungai. Waduh. Di sungai. Terus di rumahnya disitu ada tiga. Jadi dia bilang, sebelah sana rumah saya yang ada gitarnya. Vintage. Oke. Sebelah sini rumah saya ada ini. Tapi saya diajak di rumahnya yang banyak synthesizer. Oh. Jadi rumahnya banyak. Terus, dia bilang dia udah nggak main band. Dia cuma main synthesizer. Oh, panggil. Terus dia bilang, dia mulai nanya-nanya. Di lagu Sirhana Maskar, di lagu ini, mainnya gimana gitu-gitu. Jadi aneh buat saya. Ini orang, dia mungkin udah nggak main gitar. Terus dia bilang, dia ada sih emailnya mungkin masih ada. Bahwa dia dalam beberapa bulan itu cuma dengerin Sirhana Maskar. Dia bilang gitu. Udah gitu dia. Apa ya lagi dia bilang ya. Sebetulnya ada rekamannya saya ke rumahnya. Jalan. Tunjukin ini. Cuman pulang kan. Pas pulang jalan ke beberapa blok itu. Di Uber sama dia. Di Uber. Eh sorry. Jangan di publish ya videonya gitu. Oh. Jangan di publish karena nggak boleh ada orang tahu rumah saya. Tapi sebetulnya John itu orangnya. Sangat tertutup. Introvert banget gitu. Dan dia nggak punya temen. Dia nggak pernah terima orang kayaknya. Dia cuma punya temen. Si Rodrigo Mars Volta itu. Itu temen deketnya. Cuman saya nggak pernah ketemu sih. Ya udah segitu. Terus email-emailan. Tahun depannya saya bilang mau ke LA lagi. Dia bilang, eh jangan lupa mampir ya ke rumah gitu. Wah jadi, wah ini unik juga orangnya. Berlanjut. Leonardo ngirim pesen ke dia nggak dibalas. Saya ngirim email dibalas gitu. Oke. Akhirnya, ya udah ke rumahnya. Ya tuh. Ya udah semakin deket. Terus. Iseng di album. Zentuari ya kalau nggak salah. Zentuari saya bilang. Kamu mau nggak ngisi gitar di lagu. Apa ya lupa. Oke. Wah, pokoknya semua emailnya itu ada. Seneng banget tapi nggak buru-buru kan. Dia bilang gitu. Dia bilang, wah kapan aja bisa boleh gitu. Tapi akhirnya dia nggak kerjain. Karena, sorry gue nggak bisa konsentrasi. Karena gue cerai. Dia bilang gitu. Dia cerai sama istrinya. Pokoknya habis-habisan lah gitu. Ya udah lewat. Udah nggak ngisi kan. Ya udah berikut tahun 2017 akhir itu. Pas ini iseng kontak dia lagi. Eh gue mau rekaman. Ikutannya gini. Terus dia langsung. Lu mau lagu yang mana. Pakai aja gitu. Oh. Terus. Terus. Cuman dia nggak bisa datang ke studio. Oke. Dia ngasih data aja. Dia ngasih data yang lagu yang. Ya. Tapi memang gelap ya. Ya. Ya memang gayanya dia gitu. Tapi. Akhirnya kan waktu rekaman. Saya waktu. Pergi itu ngajak keluarga. Ngajak anak istri. Dia nyuruh mampir ke rumahnya. Dia bilang. Tapi rumahnya udah pindah. Rumah yang. Yang sekarang dia ke rumah lamanya. Waktu Red Hot. Rekaman pertama. Oke. Ya. Dia ajak ke ruangan. Mixingnya Red Hot. Oh datang lagi itu. Dia ajak lagi ke rumahnya. Iya ke rumahnya. Karena. Aku ngajak anak dan istri gimana nih. Nggak apa-apa. Bawa aja ke sini. Akhirnya nongkrong di sana. Yang ada di foto di album kayaknya ya. Apa di album yang lama ya lupa. Ya seperti itu. Jadi memang. Hubungannya. Cukup baik. Dan cukup. Unik gitu. Cuman ini memang udah agak lama sih. Enggak konteks. Sejak. Pandemi. Belum konteks. Sejak yang. Beliau balik lagi ke. Beliau balik. Aku ngirim email. Tak bilang. Wah selamat balik lagi. Dia cuman bilang thank you aja waktu itu. Karena dia bilang dulu nggak mau main band. Tapi kan sempet ngerilis yang. Synthesizer aneh itu kan. Ya albumnya kan gitu. Iya saya kemarin dengerin. Wah ini beda banget. Iya nggak. Nggak ada gitarnya. Ada gitarnya dikit lah gitu. Tapi yang lagu untuk dipakai di album ini. Berarti beli. Dia ngasih beberapa. Terus beli pilih atau. Iya. Ngasih beberapa. Pilih. Terus. Ya cuman. Terus kasih. Musiknya seperti ini. Dia senang banget. Tapi saya bilang. Oke. Nah salah satu. Yang mungkin. Belum banyak orang pahami juga. Atau belum mendengar ceritanya kan. Kalau gigi ya. Kita bisa carilah. Dimana banyak sekali gitu. Dokumentasinya. Tapi ketika. Beli Dewa ini. Punya karir internasional. Masuk step. Pertama ke. Karir internasional. Itu momennya apa sih? Nggak pernah kebayang ya. Bahwa album saya akhirnya. Rilis internasional gitu ya. Tapi sebetulnya saya juga. Kalau dibilang go internasional. Nggak juga gitu. Karena. Mungkin saya rekaman sama orang-orang luar. Iya. Tapi saya kan masih di Indonesia. Bukan tinggal di sana. Semacam Anggun. Atau. Joy Alexander. Itu kan memang udah. Hidup di sana. Dan karirnya di sana. Itu baru namanya go internasional. Kalau saya cuman album saya rilis. Itu aja buat saya udah. Nggak pernah kepikir sebetulnya. Dari waktu. Itu. Saya pertama kali nge-band. Nonton. Nonton siapa misalnya. Nonton. Jack the Jonet. Nonton. Tony Levin. Misalnya nonton di video. Nggak pernah kepikir. Apalagi kenal aja nggak bakalan. Saya nggak yakin. Rasanya jauh banget ya. Kan kalau di TV. Dunia itu jauh gitu. Dulu kan. Oke. Terus tiba-tiba saya sekarang bisa main bareng sama mereka itu. Udah nggak kebayang sebetulnya. Itu mungkin sebuah. Rejeki ya. Rejeki yang paling besar dalam hidup saya. Mungkin itu adalah. Rejeki yang orang lain nggak dapet. Karena itu kan bukan cuman didapet karena uang. Bener. Nggak bisa dibeli ya. Iya. Karena orang yang. Punya uang. Nggak terbatas yang. Istilahnya. Mobil sport gitu. Bisa jadi rekaman sama siapa. Bisa. Iya. Tapi ada keinginan nggak. Terus. Yang kedua. Mereka mau nggak. Nah itu yang paling. Karena mereka belum tentu juga lihat duit kan. Iya. Nah. Atau mungkin juga mau. Tapi keinginan kita nggak ada kan. Tekad itu. Mungkin. Sinergi itu aja. Yang ada semuanya gitu. Tapi mahal nggak sih Bi. Kalau rekaman semua orang-orang itu. Jujur aja kalau saya bilang. Murah. Murah itu. Murah itu. Saya buat saya. Itungan miliar. Atau. Nggak sampai. Jujurnya John Friksyante nggak bayar sama sekali. Oh gitu. Nggak bayar. Jadi memang. Nah. Mungkin di seluruh dunia nggak ada. Yang bisa. Mulai. Jadi. Ya itu maksud saya. Rejeki itu nggak semua orang dapet. Bukan soal jago. Orang jago banyak. Banyak. Bener. Beruntung nggak. Nah gitu. Jadi. Saya mungkin dapet beruntungnya. Jadi ya. Ya udah. Saya seneng. Itu aja. Saya penasaran mantranya. Bi nih. Kalau berdoa apa ya. Bisa. 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 Nggak ya. Mungkin ya. Ya udah. Beruntung aja saya gitu. Oke. Ya saya makasih. Maksudnya ada yang. Memperhatikan album ini. Bahwa ini bisa jadi tolak. Bisa jadi apa. Di Indonesia. Bisa ngumpulin musisi. Saya. Saya. Ini. Kami di Sinduscoop gitu ya. Ya ini. Sedikit lah ya. Sudah. Sedikit tambahan prolog gitu. Kami prihatin gitu Bi. Ketika misalkan. Kami sendiri. Para jurnalis. Kalau mau cari. Misalkan ya. Albumnya. Sorry. Misalkan. Gagasan-gagasan musiknya Sam Simon. Misalkan. Kita nggak ada. Kita nggak punya literatur yang komplit gitu. Bahkan sampai. Sampai ke era 80an, 90an gitu. Ketika musisinya udah berlalu. Dan mungkin ada yang beberapa yang meninggal. Kita nggak tahu gitu. Kita kehilangan banyak gagasan-gagasan. Dari para musisi. Ya. Yang sangat-sangat hebat gitu. Di Indonesia gitu. Sedangkan. Untuk mungkin nanti generasi kita. Atau dibawah kita bikin riset musik. Misalkan. Atau bikin film biopik. Atau penelitian. Ya. Nggak ada gitu. Dan. Ketika melihat Abu Mahandini ya. Ya itu adalah. Kalau dulu mungkin kita sempat ada. Yang Tony Scott ya. Yang Janger Bali gitu. Misalkan. Kayak. Melibatkan banyak musisi-musisi jazz. Hebat-hebat gitu ya. Di era sekarang gitu. Di hari ini. Kita punya Dewa Bujana yang. Ya. Luar biasa gitu. Gitu sih. Ya mungkin. Mungkin nggak banyak yang mau juga. Karena. Situasi juga tidak memungkinkan. Ya semua keberuntungan aja sih. Sebetulnya. Bener juga. Kalau dia Tony Scott tahun segitu. Musisi Indonesian All Star. Udah tahun segitu. Hebat. Bisa. Ngumpulin. Ya saya mungkin. Cuma melanjutkan aja. Tapi mungkin. Kebetulan. Setelah saya pikir. Bener juga. Di Mahandini. Mungkin. Memang itu. Makanya saya dulu kasih judul Mahandini. Kendaraan saya besar ini. Iya. Maha ya. Dan. Dan isinya kan. Orang-orang yang besar. Dan. Dengan latar yang berbeda. Berbeda. Bener. Itu memang jarang sih. Dalam satu album. Bener sih. Iya. Dan. Saya juga melihat. Sebenarnya. Kalau. Tadi yang Bli bilang. Saya tidak ingin terbatas. Atau terpaku pada. Jazz saja. Karena. Mahandini sebenarnya juga membuktikan gitu. Kalau saya dengerin juga. Enggak. Ya. Tracknya John juga. Bukan track jazz gitu ya. Bukan jazz ya. Dan. Beberapa part di album itu. Ya. Memang ada yang terdengar progresi gitu. Nah. Mungkin. Bli Dewa bisa gak sih. Menceritakan gitu. Apakah. Kita punya. Semacam identitas. Musik Indonesia. Ketika kita. Hadirkan itu ke. Musisi-musisi dunia gitu. Entah. Saya gak tau ya. Membahasakannya gimana. Karena saya awam gitu. Tapi. Yang saya maksud di sini adalah. Ketika kita. Melihat musisi-musisi jazz Jepang. Musisi jazz Brazil gitu. Mungkin dunia akan bisa. Oh. Ini Jepang nih. Oh. Ini Brazil nih. Dari notasinya. Dari. 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 Aransemennya gitu. Nah. Ketika beli ke. Amerika gitu. Ketemu mereka-mereka. Apakah. Itu juga. Mereka lihat. Dari. Lagu-lagu ini. Sebagian dari mereka sih. Mereka sangat. Merespon seperti itu. Oke. Mereka anggap ini ada nada-nada yang. Mereka nyebut ini ada balinya. Ada yang bisa bilang begitu. Tapi kan gak semua orang tahu tentang musik. Nusantara lah ya. Buat dia. Enggak biasa. Janggal aja di telinganya gitu ya. Buat. Janggal untuk memainkannya. Ini dari. Apa nama ininya di negara lu gitu. Misalnya gitu. Ada seperti itu. Kan kalau India kan sangat kuat dengan cengkoknya kan gitu. Ya. Mungkin mudah-mudahan banyak juga. Karena sebetulnya Indonesia kan sangat kaya. Karya-karya di Indonesia. Banyak juga yang. Yang etnik-etnik yang. Menarik sebetulnya untuk di. Digali ya. Digali gitu. Ya. Saya kebetulan kalau. Saya cuma kebetulan aja memang di album pengen. Explore dengan melibatkan mereka gitu. Untuk. Untuk. Kalau misalnya nanti tuh. Jadi mereka jadi kenal bahwa ini Indonesia ya. Bagus kan jadinya gitu. Anggap aja ini mengenalkan Indonesia gitu. Tapi memang respons mereka ketika. Mendengar itu. Atau melihat judul-judulnya. Kadang ada yang kayak penasaran juga gak sih. Ini apa artinya atau. Ada. Ada yang nanya. Kan sebelum rekaman. Kadang-kadang nanya ini. Apa yang giri tuh bacanya. Jadi udah susah kan gitu. Jelasinnya juga susah kan gitu. Bahasanya juga susah. Ya jelasin sesimple mungkin gitu. Oke. Ya paling gitu. Buat bayangan mereka juga kan. Untuk menginterpretasikan notasi itu gitu. Nah kalau yang giri sendiri. Soi Ma tuh. Yang lirik. Siapa yang. Dia yang bikin lirik. Tapi memang. Memang. Basic lagunya kan saya udah bikin. Terus. Saya iseng ngasih demo ke dia. Terus. Saya bilang saya belum punya lirik. Tapi saya kepengen. Waktu itu kan lagi. Gunung Merapi meletus. Gunung Agung meletus. Iya. Jadi semua gunung di Indonesia tuh. Kayak memang disebut. Ring of Fire tuh bener gitu loh. Jadi. Ya. Semuanya adalah. Ya. Itu kan alam. Sama kayak sekarang. Kita gak bisa apa-apa. Ya. Ya. Kita menyebut. Hiang Giri itu adalah penguasa di gunung. Kita menyebutnya gitu. Gak tiba-tiba. Soi Ma ngasih lirik seperti itu. Menurut saya liriknya bagus banget. Bagus banget. Gila sih. Ya itu. Itu semua adalah. Sinergi aja. Ya. Yang gak pernah. Gak pernah. Nyangka. Dan tiba-tiba. Soi Ma juga. Mau gitu. Dan. Ayo tak bantuin gitu aja. Dan vokalnya. Tinggi banget gitu ya. Kuat banget ya. Kan ada orang misalnya denger. Wah. Kenapa gak. Ya penyanyi yang rendah aja. Ya. Macem-macem orang. Kalau. Saya pikir itu. Memang kolaborasi yang pas gitu. Oke. Kalau Bli Dewa sendiri melihat jazz Indonesia hari ini. Seperti apa Bli? Musisi jazz sangat maju-maju di Indonesia. Event jazz paling banyak di Indonesia. Jadi. Gak ada kata dibilang jelek. Enggak. Indonesia itu sangat kuat deh. Ya dari musisinya banyak. Dan. Perkembangan musisi jazz dulu sama sekarang jauh. Oke. Sekarang. Oke. Gak bisa bilang bahwa. Wah. Dulu lebih bagus. Enggak juga. Sekarang. Dulu mungkin. Lebih dikit musisinya. Otomatis lebih keliatan. Sekarang lebih banyak musisinya. Ya susah jadinya gitu. Untuk yang berkarakter. Tapi. Secara teknik. Jauh sekarang tuh. Tingkatannya. Saya aja ngerasain. Umur-umur 20 ke atas dulu. Ke Jakarta. Belajar gitu. Sama Om Jack. Sekarang. Anak-anak umur 10 tahun. Mungkin jauh lebih bagus. Iya. Jadi jauh. Secara skill dan teknis. Iya. Jauh. Jauh banget. Dengan adanya internet. Orang lebih cepat gitu. Oke. Dan. Apa yang dilakukan. Bli Dewa adalah di luar musik. Itu saya mempercayai bahwa. Apa yang dilakukan di album-album. Kolaborasi dengan musisi dunia. Adalah membawa keniscayaan. Buat anak-anak Indonesia. Untuk. Percaya diri gitu. Bersanding dengan nama-nama besar dunia gitu. Dan. Menurut Bli seperti apa. Apakah secara skill. Mungkin tadi. Kalau misalnya bilang. Anak-anak muda sekarang. Mainnya udah gila-gila gitu. Bli sendiri ngeliat sendiri di sana. Ya. Harusnya. Hmm. Kita tuh bagus-bagus banget. Udah. Musisinya. Ehm. Enggak. Kalau dianggap. Saya jadi. Tolok ukurnya. Enggak lah. Mereka. Kalau kepercayaan diri. Buat temen-temen mungkin yang punya. Anak-anak muda sekarang. Jauh lebih percaya diri. Daripada angkatan saya. Gitu. Jadi semuanya lebih. Sebetulnya. Tinggal. Kemauan aja. Oke. Kemauan sama. Tekad aja ya maksudnya. Harus. Tetap di. Dijalanin. Oke. Bli kan di. Bali punya museum. Ya. Museum gitar. Nah ini. Saya pengen denger juga sih. Pasti ada cerita-cerita menarik gitu. Dalam berburu. Itu. Kalau saya lihat katalognya kan. Itu gila-gila semua gitu. Koleksi gitar. Ada gak cerita-cerita menarik. Ketika. Mendekati gitaris untuk. Ya. Saya ini jelaskan tentang museum dulu. Museum gitar itu kan. Saya mulai. Bergerak dari 2002. Ketika gitar saya pertama kali dilukis. Oleh. Pelukis di Bali. Berlanjut tiap tahun-tiap tahun. Atau tiap bulan. Ketemu seniman. Sampai 2007 itu. Saya memutuskan untuk bikin museum. Oke. Museum di. Museum keluarga ya. Tanah keluarga. Tapi karena tahun 2012. Saya rekaman. Dan ada eksekutif produser. Di Bali. Mas Bagus. Yang support saya. Kebetulan. Beliau bikin hotel. Ngajak kerjasama. Untuk museumnya di hotel. Gitu. Akhirnya saya. Oke. Tapi karena tidak terlaksana. Dengan sesuai jadwal. Saya anggap. Ini nanti gak jalan. Gitu. Menurut saya. Akhirnya saya mundur. Museum itu belum ada. Sampai sekarang sebetulnya. Oke. Akhirnya museum itu tidak bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti. Saya akan kembalikan. Jadi museum pribadi. Tapi karena. Pandemi ini juga. Saya gak tahu kapan. Tapi nah. Kalau ngomong tentang koleksinya. Saya sampai 2016 itu. Memang. Aktif. Setiap rekaman. Hmm. Sekalian. Bawa gitar. Di tanda tangan. Bawa gitar. Itu. Terus sampai 2000. Terakhir 2017. Kalau gak salah ya. Terakhir. Saya gak inget siapa ya. Tapi memang. Gak semua musisi disana mau. Oke. Tanda tangan. Tapi saya dapat. Sampai Sting. Peter Frampton gitu. Santana itu udah. Hal yang sangat bagus sebetulnya. Eh. Salah satu yang. Gak sempat ketemu. Andy Summer. Padahal sebetulnya dia udah ngasih waktu. Siapa lagi ya. Van Halen sebetulnya. Dari 2014. Dikontak sama. Karena kebetulan Leonardo itu kan manajernya. Alan Halsworth. Ah oke. Alan Halsworth sama Van Halen itu deket. Van Halen itu sangat ngefans sama Alan. Oke. Di suratnya dia udah nyebutkan. Saya pengen tanda tangan. Ini artis saya adalah satu. Manajemen dengan Alan Halsworth. Terus jelasin Alan Halsworth. Lagi sakit gini-gini. Ya. Gak ada respon. Nah. Jadi gak semua. Gitaris mau. Karena. Kan banyak kasus tanda tangan dijual di eBay. Oke. Salah satu yang pasti gak mau. Yang menolak itu. Saya tahu banget. Eric Clapton sama Dave Gilmore. Itu dia nolak. Udah langsung. Pas minta gini. Oh dia gak mau ngelakuin itu. Gitu aja. Kalau yang. Yang akhirnya bisa berhasil dapat. Dan kayak ceritanya menarik. Mungkin ketemu terus ngobrol atau apa. Ada. Frusianti sebetulnya. Awalnya kan itu. Frusianti itu awalnya tanda tangan gitar. Oh. Deketinnya. Awalnya tujuannya buat tanda tangan. Dari Barry Cleveland itu itu. Tapi terus dia ngomongin Suriana Masker. Nah itu. Oh. Jadi malah ngomongin yang lain gitu. Malah koleksi gitarnya gini. Oke. Kalau yang lain-lain. Siapa ya. Ya. Rata-rata oke-oke sih. Ketemu. Baik-baik sih orang-orang. Oke. Gak masalah semua. Nah. Mungkin balik ke. Soal. Apa. Beli Dewa secara personal ya. Sebenernya. Dalam. Sepanjang kehidupan. Bermusik ini. Titik balik. Beli Dewa itu. Apa sih. Atau. Momen apa. Ada gak yang. Beli Renungkan sekarang. Sebagai. Ya itu. Bagian dari perjalanan hidup. Yang sangat-sangat penting. Ya mau gak mau. Saya harus bilang. 2002 itu titik balik saya sebetulnya. Oke. 2001 atau 2002 seantara itu. Karena 2001 itu harusnya saya. Keluar dari gigi. Dan saya udah merencanakan. Diem-diem untuk. Pindah ke Amerika. Oke. Dengan menjual. Apa yang saya punya. Di Indonesia. Dan saya mau pengen hidup di sana. Nah. Akhirnya saya berangkat ke Amerika. Tapi sebelum berangkat. Saya pacaran. Itu. Yang akhirnya jadi istri. Oh. Mungkin kalau saya gak pacaran. Saya udah gak balik sini. Dan saya gak main band lagi. Udah tinggal di sana gitu. Oke. Tapi akhirnya. Saya berangkat. Dan tetep bisa rekaman Samsara itu. Oh. Itu proses pertama Samsara. Kenal Peter Raskin. Itu menurut saya. Tanpa ada rekaman Samsara yang sama Peter Raskin. Tanpa ada respon dari Peter Raskin. Saya gak akan bisa melakukan rekaman sama Vini. Kelanjutan-kelanjutannya. Kelanjutan-kelanjutannya. Antione Sanchez. Itu semua bukan karena uang. Bukan karena. Saya punya modal. Atau saya disupport. Itu adalah hal tambahan ya. Oke. Memang tanpa uang juga gak bisa berangkat. Iya. Tapi tanpa ada referensi dari pertama. Ini semua nyambung. Itu. Peter Raskin itu kuncinya menurut saya. Pembuka. Pembuka. Terus. Ke Vini Colley itu. Antione Sanchez. Itu semua nama-nama itu. Sampai sekarang misalnya. Simon Phillips. Misalnya saya. Saya. Nama saya Dewa Bujana pemain gitar. Bisa gak rekaman? Siapa lu? Pasti gitu kan. Walaupun kita kasih. Oh demo. Udah bisa. Dia main sama Jeff Beck gila. Iya kan pasti. Nah tapi saya bilang. Saya. Ini. Karya saya ini. Rekaman saya ini. Pasti dia udah ngeliat nama itu. Udah pasti gitu. Kenapa dia mau kan pasti gitu. Jadi itu ya. Itu buat saya. Album Samsara. Album Samsara. Mungkin kalau dipikir-pikir. Samsara itu kan adalah. Reinkarnasi artinya. Mungkin ya. Seperti itu. Mungkin. Semua. Semua gak ada yang. Apa ya. Kebetulan ya. Yang memang. Oh iya ya. Samsara. Gitu. Akhirnya itu. Jadi. Samsara sendiri. Bukan dijuduli setelah. Meresapi. Peristiwa ini. Tapi. Kebetulan aja gitu namanya. Setelah berjalan. Sekarang baru saya menyadari. Setelah ditanya malah. Oh iya ya. Tahun segitu. Samsara. Karena begini. Terus. Ya. Seperti itu jadinya. Oke. Nah. Dengan produktivitas. Solo yang sangat-sangat. Padat gitu. Terus. Masih bikin lagu gak sih. Kadang buat gigi. Ya gigi sebetulnya kan. Karena kita. Masih banyak lagu-lagu lama yang. Pengen kita kandaur ulang. Jadi. Mungkin single aja ya gitu. Oke. Ya. Tapi sekarang kan. Kita mau bikin. Gak ada tempat untuk tampil juga. Iya sih. Situasi ini ya. Jadi. Sementara belum gitu. Oke. Berarti selama pandemi ini. Bisa dibilang. Sendiri aja. Banyak menulis lagu untuk. Sendiri aja. Sendiri. Gitu. Oke. Oke. Mungkin. Pertanyaan terakhir gitu ya. Saya pengen. Bli menyampaikan. Ya. Bisa dibilang. Kita. Berbicara untuk masa depan gitu. Mungkin ketika nantinya ada yang nonton. Video ini. Entah kapan itu gitu. Apa yang paling ingin disampaikan mungkin. Ehm. Consen beli terhadap musik Indonesia. Atau terhadap jazz. Atau apapun itu. Ehm. Indonesia tuh kaya ya. Oke. Indonesia kaya musik. Kaya budaya. Ehm. Sayang kalo. Ehm. Ehm. Ternyata. Masyarakatnya. Gak. Gak rukun. Gitu. Apa ya. Saya gak. Kenapa ya gitu. Semakin kesini. Semakin kurang baik. Kalau kita. Padahal semua manusia itu. Ehm. Diberi kesenian. Oke. Karena semua orang pasti bisa nyanyi. Nyanyi apa aja. Berpantun juga nyanyi. Ehm. Harusnya dengan berkesenian itu. Mungkin kurang seni juga. Kadang-kadang membuat orang cepat marah kan gitu. Karena berkesenian itu akan membuat kedamaian pasti. Harusnya memang. Ya mudah-mudahan. Kedepan kita semakin sadar ya. Bahwa kerukunan itu paling penting dan. Ehm. Ehm. Apa ya. Ya Indonesia itu. Ehm. Seperti tadi kita bahas. Ehm. Musikinya bagus-bagus. Ehm. Sangat kaya gitu loh. Dan harus. Harusnya. Ini pernah dibahas sama temen juga di luar. Kalau dunia industri gak seperti sekarang. Oke. Enggak yang digital semua sekarang ini kan. Indonesia itu sangat diakuin. Bahwa Indonesia itu. Ehm. Akan. Ehm. Jadi. Ehm. 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 Cuman sayangnya, sayangnya Indonesia sekarang ini bukan Indonesia tahun 80-90 gitu. Kalau ini terjadi 80-90, udah Indonesia tuh musisi semuanya gitu loh. Karena gila di Indonesia gitu loh. Gak kayak di Asia yang lain gitu. Ya sayangnya situasinya beda. Kayak seolah-olah kita emang lahir udah punya darah musik juga gitu. Iya. Kata mereka ya yang udah melihat Indonesia. Ya buktinya Jawa Jazz kayak begitu besarnya kan gitu. Nah tapi ada masih ada mungkin yang masih ganjul pengen collab sama siapa gitu. Musisi Indonesia dan luar negeri. Kita anggap ini sebagai sebuah doa ya gitu. Mungkin kalau nonton nanti, wah terkabul nih waktu wawancara sama si Induscoop gitu. Saya sih pengen, kepengen sebetulnya saya bikin album ya legend di Indonesia ya. Saya udah bikin sama Om Bubi kan ada. Ya ada bahannya. Saya pengen ngelengkapin dengan sama Yopi tamu udah ada. Mas Yan mungkin yang secara khusus belum ada. Sama Om Airama saya kepengen karena biar gimana Om Airama itu adalah sangat simbol dangdut. Kenapa gak dicobakan maksudnya? Ya sekarang itu menurut saya belum pas sekarang. Momentnya ya? Belum pas karena kan tidak hanya berkesenian semua orang ya. Ya kalau orangnya semua berkesenian buat saya pasti akan beda cara pikirnya. Itu kalau di Indonesia buat saya itu. Kalau yang lain-lain ya mungkin udah sering juga kan gitu. Kalau di luar, siapa ya? Masih banyak sih. Masih banyak datanya. Apa salah satunya mungkin disebut biar kejadian nih mudah-mudahan nih? Ya saya belum pernah kolaborasi dengan musisi yang di luar yang seperti biasa saya mandi nih mungkin ya siapa tahu saya bisa kolaborasi dengan musisi pop gitu. Yang pop banget gitu ya karena saya sebenarnya kan juga seneng pop misalnya gitu penyanyi pop siapa Celine Dion gitu kan jauh gitu yang kayak gitu itu belum kepikir. Kalau sampai sekarang buat referensi dengerin kayak sehari-hari dengerin gak sih musik pop atau jazz aja sehari-hari? Enggak, saya gak dengerin, gak terlalu denger jazz juga. Itu sama misalnya kalau di mobil misalnya atau sebelum tidur? Oh kalau di mobil saya denger musik-musik anak saya aja yang setel apa, musik rap-up atau apa, gak ada hubungan malah. Atau musik-musik Indonesia sekarang yang anak-anak muda sekarang bagus-bagus banyak kan. Tapi kalau yang kayak beli sendiri kayak pengen effort gitu, nyetel apa, buka Spotify gitu, atau buka CD kayak dengerin. Ya paling saya tetap denger musik-musik jazz yang kadang ya, kayak yang saya seneng dari dulu ya. Mungkin kayak Bill Friesel gitu tetap saya denger, atau John Scofield tetap saya denger. Kalau band Indonesia? Yang dengerin? Yang lagi dengerin? Band siapa ya? Coba sebutin dia apa? Barah suara misal? Oh barah suara ya pasti saya denger kan karena temen-temen juga. Hampir semua saya denger sih kalau band-band di Indonesia, karena sering main bareng kayak 420, atau grup-grup baru kayak No Stress di Bali, No People lah itu kan ya referensi buat saya. Kalau eksperimental dengerin gak, Bill? Kayak senyawa misalkan? Senyawa saya juga pernah denger, tapi gak terlalu sering. Ya tapi, siapa lagi ya? Ya gak banyak itu-itu aja sih. Oke. Oke. Udah terima kasih banyak, Bri, atas waktunya. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Sukses juga untuk proyek-proyek ke depan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Sinduskup episode Dewa Bujana. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menikmati.